Presiden Jokowi Dodo tetap berkegiatan seperti biasa di Istana Kepresidenan Jakarta digala unjuk rasa kawal putusan MK pada kabis 22 Agustus 2024. Presiden sempat menerima kehadiran PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana dan jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf usai bertemu Presiden. Dengan Nana Sujana, Presiden membahas persoalan pribadi sementara dengan PBNU membahas izin tambang dan investasi di IKN. Karena ya, itu Pak Presiden sudah ada jantuan lain, jadi kita berbicara cukup panjang, kalau kita berbicara sejati sejak ada. Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden M. Yusuf Permanah, Jokowi berkegiatan di Jakarta pada kamis pagi hingga siap. Semula Presiden akan hadir di agenda Ciekspo sekitar pukul 14 WIB. Namun kehadiran Jokowi di agenda tersebut tiba-tiba dibatalkan. Demonstrasi mengawal putusan MK soal pencalonan kepala daerah terjadi di sejumlah daerah termasuk Jakarta dan Yogyakarta. Di Jakarta, aksi demonstrasi terjadi di beberapa titik seperti di depan gedung DPR-MPR Senayan dan depan gedung MK Jakarta Pusat. Aksi di depan DPR tersebut diikuti oleh mahasiswa dari buruh, mahasiswa, hingga para tokoh publik. Sementara aksi di depan gedung MK diikuti oleh akademisi dari berbagai universitas dan para pemerhati hukum. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah hingga syarat usia calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 pada Selasa 20 Agustus 2024. Pada Rabu 21 Agustus, DPR dan pemerintah langsung mengelar rapat untuk membahas revisi UU Pilkada. Namun, revisi yang ditetapkan oleh Balek DPR tidak sesuai dengan putusan MK. Hal itu membuat rakyat gerak dan akhirnya melakukan aksi unjuk rasa untuk mengawal putusan MK. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!